Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'ad Anak-anakku sekalian yang bapak cintai, bapak banggakan dan bapak muliakan Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpaan rahmat dan nikmatnya Kemudian yang kedua salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah Berada di atas sunnah-sunnahnya Anak-anakku yang bapak banggakan Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Nama bapak adalah Luqman Hakim Boleh kalian panggil dengan Pak Luqman Atau Ustaz Luqman Yang akan mengajarkan kepada kalian Mata pelajaran Al-Islam Seminggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian Berupa Menulis surat Al-Lail Menulis surat Al-Lail Ayat-ayatnya Kemudian Menerjemahkannya Yang tujuannya ini adalah Secara tidak langsung Kalian telah membaca Melihat Kemudian membaca Kemudian juga menulis Sehingga tujuannya adalah Walaupun belum disampaikan Penjelasannya Tapi secara garis besar Kalian sudah Memahaminya Tersimpan dalam memori kalian Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Kandungan daripada surat Al-Lail Dan berikutnya nanti Kita akan membahas surat-surat yang lain Khusus di video ini Kita akan membahas surat Kandungan daripada surat Al-Lail Langsung saja kita masuk ke pembahasan Kandungan surat Al-Lail Kalian lihat bukunya Perhatikan bukunya Di bab pertama Tentang surat Al-Lail Nah ini pembahasan surat Al-Lail Nah coba Kalian perhatikan di layar kalian Kandungan Quran surat Al-Lail Nah surat Al-Lail ini Terdiri dari 21 ayat Surah ke-92 Dan diturunkan oleh Allah Sesudah Quran surat Al-A'la Kemudian berikutnya surah ini Tergolong surah Makkiyah Atau surah yang turun pada fase Makkah Nah itu kandungan yang kedua Kandungan yang ketiga Kata Al-Lail Kata Al-Lail atau nama dari surat Al-Lail itu sendiri Itu diambil dari ayat yang pertama Diambil dari ayat pertama yang berbunyi Maka ayat pertama ini kemudian menjadi nama surat Kandungan berikutnya Pergantian siang dan malam Adanya laki-laki dan perempuan Merupakan bukti kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tampak di alam raya ini Kemudian berikutnya Dalam kehidupan ini Ada orang yang baik dan ada orang yang buruk Tentu kedua-duanya ini akan saling mengisi kehidupan kita Mengisi kehidupan umat manusia Ada yang baik, ada yang buruk Karena kehidupan ini berpasang-pasangan Berkesinambungan Tidak mungkin di dunia ini seluruhnya orang itu baik Sebaliknya tidak mungkin orang seluruh dunia ini buruk semuanya Karena itulah salah satu Apa namanya Apa fa'idah, manfaat Allah menciptakan Ya menciptakan malaikat Menciptakan iblis ataupun jin Ya kedua-duanya ini menjadi simbol Malaikat simbol kebaikan Jin ataupun iblis menjadi simbol keburukan Orang yang dekat dengan malaikat Akan menjadi orang yang bertakwa Orang yang seperti dengan iblis Akan menjadi orang yang fujur Atau orang yang buruk Nah itu yang berikutnya Ya orang yang bertakwa Akan memilih menjadi orang yang baik Berhati seperti hati malaikat Sedangkan yang fujur Ada memilih orang yang buruk Ya berhati seperti hati iblis Tentu kita tidak ingin menjadi hati kita Seperti hati iblis Kemudian kandungan yang terakhir Orang yang baik mendapatkan surga Orang yang buruk mendapatkan neraka Nah kira-kira Kalian mau milih yang mana Mau jadi orang baik Ya orang yang bertakwa Atau mau jadi orang yang buruk Atau yang fujur Tentu anak-anak bapak yang bapak banggakan Selalu ingin menjadi orang yang terbaik Dan menjadi orang yang bertakwa Maka kita tentu memilih orang yang bertakwa Daripada menjadi orang yang fujur Oke kita lanjutkan berikutnya Baik Kemudian Ciri-ciri orang yang bertakwa Atau yang baik Dan ciri-ciri orang yang fujur Atau yang buruk Di dalam surat Al-Lail ini juga Allah menjelaskan Ciri-ciri orang yang bertakwa Dan ciri-ciri orang yang fujur Nah kalian Termasuk orang yang mana Apakah termasuk orang yang takwa Atau orang yang baik Atau jangan-jangan sebaliknya Termasuk orang yang fujur Ataupun yang buruk Tapi mudah-mudahan Ya kita termasuk orang yang bertakwa Dan orang yang baik Saya yakin Anak-anak bapak yang bapak banggakan ini adalah Termasuk orang-orang yang bertakwa Orang yang baik Dan insya Allah menjadi penghuni surga Amin Yang pertama Ciri takwa Sebagaimana disebutkan Atau dijelaskan dalam ayat ini Dalam surat Al-Lail ini Yang pertama adalah Orang yang gemar Berinfak dan bersedekah Nah kalian Gemar berinfak dan bersedekah Tidak Orang yang bertakwa itu Gemar bersedekah dan gemar berinfak Nah itu orang yang baik Kalau kalian termasuk dari sifat ini Maka berarti kalian adalah Orang yang bertakwa Kemudian yang kedua berikutnya Percaya akan adanya kehidupan Setelah kematian Atau hari akhir Atau yang sering kita kenal adalah hari kiamat Ciri berikutnya Berakhlak baik dan terpuji Nah anak-anak yang bapak banggakan ini Tentu sangat besar harapan Kami harapan kita Bahkan harapan ayah bunda kalian Berakhlak yang baik Berakhlak yang terpuji Bisa dibanggakan oleh orang tua Oleh guru Bermanfaat untuk bangsa dan negara Dan juga bermanfaat untuk agama ini Amin Mudah-mudahan kalian termasuk Ciri-ciri yang ini Kemudian Senantiasa mengharap ridho Allah Orang yang bertakwa itu Dia selalu Dalam setiap perbuatannya Perkataannya Dia selalu mengharap ridho Allah Tidak mengharap balasan orang lain Tidak berharap penilaian orang lain Yang dia lakukan Dia luruskan niatnya Karena Allah Dan ciri takwa yang terakhir Disebutkan dalam ayat ini Ya Mereka akan mendapatkan Kehidupan yang memuaskan Apa itu? Surga Dan itulah kemenangan yang nyata Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya Manakala manusia mendapatkan surga Kenikmatan surga Dari Allah SWT Yang kedua Ciri fujur Atau buruk Nah mudah-mudahan kalian terhindar dari ciri-ciri ini Ya Hindari ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat ini Apa ciri-ciri yang pertama? Satu Bakhil Ya bakhil itu pelit Atau sekek Jangan kalian Menjadi orang yang bakhil Pelit ataupun sekek Kepada teman-teman Ya saudara dan seterusnya Yang kedua Tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian Tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian Itu orang yang fujur Jadi menurut mereka Ya maksud tidak percaya Adanya kehidupan setelah kematian Menurut mereka Ya kalau mati Ya sudah mati Tidak ada disiksa Di alam kubur Tidak ada pembalasan surga Ataupun neraka Ya tidak ada kenikmatan ini Dan itu nanti pada hari kiamat Tapi bagi kita orang yang bertakwa Kita yakin percaya Bahwa kematian itu adalah pintu gerbang Menuju kehidupan yang sebenarnya Yaitu kehidupan alam akhir Alam yang belum kita merasakan Kalau kita ingin merasakan ya mati dulu dong Jadi kita yakin itu ada Orang yang fujur Tidak percaya itu semua Kemudian yang ketiga Ciri-ciri yang fujur Tidak percaya setiap perbuatan Akan dihisap Dibalas oleh Allah Jadi dia Berbuat seenaknya dan semaunya Dan yang terakhir Mereka akan mendapatkan Kehidupan yang susah Atau mereka akan mendapatkan neraka Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu ciri Takwa dan ciri fujur Mudah-mudahan Anak-anak yang Bapak banggakan Termasuk orang yang bertakwa Dan mudah-mudahan kita semua Masuk surga al Allah subhanahu wa ta'ala Ini kandungan surat al-layl Mudah-mudahan itu Apa tadi yang telah disampaikan Bisa kalian fahami Tentunya juga bisa kalian praktek Dalam kehidupan Keseharian kalian Bersama Keluarga Teman-teman Dan tetangga Oke terima kasih Atas Kesempatan kalian menonton video ini Ya Dan jangan lupa Like dan subscribe Videonya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini